Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, terima kasih sudah klik video ini Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan trigonometri yaitu tentang persamaan trigonometri bentuk khusus Langsung aja kita cek videonya Persamaan trigonometri bentuk khusus Persamaan trigonometri bentuk khusus memiliki bentuk A cos X plus B sin X sama dengan C Dengan A, B, dan C adalah anggota bilangan real tak 0 Syarat disini adalah A kuadrat plus B kuadrat harus lebih dari sama dengan C kuadrat Bentuk A cos X plus B sin X sama dengan C bisa kita ubah menjadi K dikali cos X min alpha sama dengan C dengan K adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat dan alpha adalah sudut yang dicari melalui tan alpha sama dengan B per A Untuk menentukan besar sudut alpha bisa dilihat dari tanda A dan B dengan ketentuan sebagai berikut Jika A positif, B positif maka sudut alpha berada di kuadrat 1 Jika A negatif, B negatif maka sudut alpha berada di kuadrat 3 dan jika A positif, B negatif maka sudut alpha berada di kuadrat 4 Untuk memudahkan mengingat kita bisa menggunakan bantuan garis koordinat yaitu dengan menganggap A adalah sumbu X dan B adalah sumbu Y Soal pertama Persamaan 3 sin X min 4 cos X sama dengan 3 min 4 cos X dapat diselesaikan bila mana Ini adalah soal UM-UGM tahun 2005 3 sin X min 4 cos X sama dengan 3 min 4 P adalah bentuk khusus dengan A sama dengan min 4 B sama dengan 3 dan C sama dengan 3 min 4 P Ingat, A adalah angka yang berada di depan cos X Sedangkan B adalah angka yang berada di depan sin X Selanjutnya, kita ketahui bahwa syarat dari bentuk khusus tersebut adalah A kuadrat plus B kuadrat lebih dari sama dengan C kuadrat Maka 3 kuadrat plus min 4 kuadrat lebih dari sama dengan 3 min 4 P dikuadratkan Kalau kita buka bentuknya Maka menjadi 9 plus 16 lebih dari sama dengan 9 min 24 P plus 16 P kuadrat Ini 9-nya saya coret di kedua ruas Sehingga kita peroleh 16 P kuadrat min 24 P min 16 kurang dari sama dengan 0 Kalau semuanya kita bagi dengan 8 Maka diperoleh 2 P kuadrat min 3 P min 2 kurang dari sama dengan 0 Kita faktorkan menjadi 2 P plus 1 dikali P min 2 kurang dari sama dengan 0 Maka P sama dengan min 1 per 2 dan P sama dengan 2 Sehingga penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah min setengah kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 2 Ini saya menyelesaikannya menggunakan solusi cepat pertidaksamaan kuadrat yang sudah dibahas di episode 9 Soal kedua Nilai X di antara 0 derajat dan 360 derajat yang memenuhi persamaan Perhatikan bentuk akar 3 cos X min sin X sama dengan akar 2 adalah Ini adalah soal UM UGM tahun 2005 Perhatikan bentuk akar 3 cos X min sin X sama dengan akar 2 A sama dengan akar 3 B sama dengan min 1 Maka kita bisa mencari K yaitu akar dari akar 3 dikuadratkan plus min 1 dikuadratkan maka diperoleh K sama dengan 2 Selanjutnya kita akan mencari sudut alfa melalui tan alfa sama dengan min 1 per akar 3 Di sini A positif B negatif maka alfa berada di kuadrat 4 Tan alfa sama dengan min 1 per akar 3 bisa kita tuliskan juga menjadi min 1 per 3 akar 3 Ingat 1 per 3 akar 3 adalah nilai dari tangan 30 derajat Karena tadi alfa berada di kuadran keempat maka alfa sama dengan 360 derajat min 30 derajat sama dengan 330 derajat Sehingga bentuk akar 3 cos x min sin x sama dengan akar 2 bisa kita tuliskan menjadi 2 dikali cos x min 330 derajat sama dengan akar 2 atau cos x min 330 derajat sama dengan setengah akar 2 atau cos x min 330 derajat sama dengan cos 45 derajat 45 derajat langkah pengerjaan selanjutnya adalah dengan menggunakan rumus persamaan trigonometri yang sudah kita bahas pada episode sebelumnya yaitu dengan menggunakan 2 langkah yang pertama x min 330 derajat sama dengan 45 derajat plus k dikali 360 derajat maka x sama dengan 375 derajat plus k dikali 360 derajat disini kita akan ambil k sama dengan min 1 kalau kita substitusikan kita peroleh x sama dengan 375 derajat min 360 derajat maka x sama dengan 15 derajat ini memenuhi interval karena tadi di soal dikatakan intervalnya berada di antara 0 sampai 360 derajat jika kita substitusikan k selain min 1 maka kita akan peroleh x berada di luar interval sehingga tidak memenuhi jadi yang memenuhi hanya jika k sama dengan min 1 langkah berikutnya x min 330 derajat sama dengan min 45 derajat plus k dikali 360 derajat atau x sama dengan 285 derajat plus k dikali 360 derajat jika kita substitusikan k sama dengan 0 maka diperoleh x sama dengan 285 derajat ini berada di dalam interval sehingga memenuhi jika kita substitusikan nilai k selain 0 maka kita akan peroleh nilai x di luar interval maka nilai x yang memenuhi adalah 15 derajat dan 285 derajat soal ketiga fungsi fx sama dengan min cos 2x plus akar 3 sin 2x plus 1 dengan interval x yaitu 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan v mencapai ekstrim pada saat x sama dengan x1 dan x sama dengan x2 nilai x1 plus x2 adalah ini adalah soal UM UGM tahun 2018 fx sama dengan min cos 2x plus akar 3 sin 2x plus 1 kalau kita perhatikan a nya sama dengan min 1 B sama dengan akar 3 maka K bisa kita cari yaitu akar dari min 1 dikuadratkan plus akar 3 kuadrat hasilnya K sama dengan 2 tan alpha sama dengan akar 3 per min 1 perhatikan karena karena A negatif dan B positif maka sudut alpha berada di kuadran 2 tan alpha bisa kita tuliskan juga dengan min akar 3 ingat akar 3 adalah nilai dari tan 60 derajat maka karena tadi alpha berada di kuadran 2 maka kita bisa tuliskan bahwa alpha sama dengan 180 derajat min 60 derajat sama dengan 120 derajat sehingga bentuk fx yang di atas bisa kita tuliskan menjadi fx sama dengan 2 cos 2x min 120 derajat plus 1 ingat nilai dari cos 2x min 120 derajat paling kecil nilainya min 1 dan paling besar nilainya 1 artinya fx akan maksimum saat cos 2x min 120 derajat sama dengan 1 dan fx akan minimum saat nilai cos 2x min 120 derajat sama dengan min 1 sekarang kita akan fokus untuk fx maksimum fx akan maksimum saat cos 2x min 120 derajat sama dengan 1 disini 1 bisa saya ganti dengan cos 0 karena cos 0 sama dengan 1 sehingga dengan menggunakan rumus persamaan trigonometri untuk cos bentuk tersebut bisa saya tulis menjadi 2x min 120 derajat sama dengan 0 derajat plus k dikali 360 derajat atau 2x sama dengan 120 derajat plus k dikali 360 derajat kalau kedua ruas kita bagi dua maka diperoleh x sama dengan 60 derajat plus k dikali 180 derajat perhatikan di soal dikatakan bahwa intervalnya dari 0 sampai 180 derajat artinya x akan memenuhi kalau kita substitusikan k nya 0 jadi kalau k sama dengan 0 saya substitusikan maka diperoleh x sama dengan 60 derajat ini berada di dalam interval tetapi untuk k selain 0 maka nilai x nya berada di luar interval sehingga yang memenuhi hanya x sama dengan 60 derajat sehingga fx akan maksimum tercapai saat x sama dengan 60 derajat disini saya beri nama x nya adalah x1 jadi x1 sama dengan 60 derajat selanjutnya fx akan minimum saat nilai cos 2x min 120 derajat sama dengan min 1 atau cos 2x min 120 derajat sama dengan cos 180 derajat dengan menggunakan rumus persamaan trigonometri dalam cos maka kita bisa mengerjakannya seperti berikut ini yang pertama 2x min 120 derajat sama dengan 180 derajat plus k dikali 360 derajat atau 2x sama dengan 300 derajat plus k dikali 360 derajat kalau kedua ruas saya bagi dua diperoleh x sama dengan 150 derajat plus k dikali 180 derajat jika kita substitusikan k sama dengan 0 maka kita peroleh x sama dengan 150 derajat nilai x ini memenuhi karena berada di dalam interval untuk k selain 0 nilai x tidak memenuhi karena berada di luar interval masih dengan menggunakan rumus persamaan trigonometri dalam kos langkah berikutnya adalah 2x min 120 derajat sama dengan min 180 derajat plus k dikali 360 derajat atau 2x sama dengan min 60 derajat plus k dikali 360 derajat kalau kita bagi dua kedua ruas maka diperoleh x sama dengan min 30 derajat plus k dikali 180 derajat kalau kita substitusikan k sama dengan 1 kita akan peroleh nilai x sama dengan 150 derajat ini memenuhi karena berada di dalam interval untuk k selain 1 maka nilai x tidak memenuhi karena berada di luar interval dari hasil tersebut maka kita bisa simpulkan bahwa nilai fx minimum tercapai saat x sama dengan 150 derajat disini x saya beri nama x2 jadi x2 sama dengan 150 derajat karena yang ditanyakan di soal adalah nilai dari x1 plus x2 maka 60 derajat plus 150 derajat hasilnya adalah 210 derajat atau bisa ditulis dalam bentuk 7 V per 6 oke adik-adik demikian tadi pembahasannya semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima 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 kasih.